Sosialisasi terkait rencana pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan, pasar, Prasarana Pendukung Pariwisata, Pendestrian Koridor Jalan Ahmad Yani tahun 2021 digelar di Pendopo, Kabupaten Nganjung. Acara ini dihadiri Furko Pimda berserta OPD terkait sekaligus perwakilan warga terdampak. Dalam sosialisasi ini, warga jalan Ahmad Yani diputaran animasi tiga dimensi sitep plan pembangunan koridor jalan Ahmad Yani yang akan dicanangkan Pemkap Nganjung. Selesai pemutaran video animasi tersebut, Bupati Nganjung memberikan sambutan dan melakukan sesi tanya jawab kepada warga terdampak. Bupati pun dengan sigap menjawab pertanyaan dari warga terkait pembangunan koridor jalan Ahmad Yani ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sosialisasi yang kedua ya. Kali lagi sosialisasi yang kedua, minggu yang lalu kita juga undang sebagian dari warga Ayani. Sekarang juga kita undang. Kita dua kali berkait dengan sosialisasi program dari Pemda yang berkait dengan pendestrian di Jalan Ayani. Nanti akan jalan Ayani dan sekitarnya. Kita ingin bangun kawasan itu Ayani dan sekitarnya. Insya Allah dari rencana semula itu Agustus ya. Pertengahan Agustus kita sudah bisa mulailah ya. Maka kita di sela-sela pandemi ini, program pembangunan harus tetap jalan. Karena apa? Pemerintah ini tujuannya apa? Memberikan stimulus kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganju. Maka dengan program-program yang harus segera dieksekusi untuk meningkatkan kesehatan warga Nganju. Maka nanti program-program usahakan misal padat karya. Maka hari ini tadi kita juga rapat dengan PU, dengan dinas, pendidikan, kesehatan. Kalau yang sudah di asisi segera eksekusi, segera eksekusi. Biar apa? Ya ekonomi berjalan, pembangunan biar berjalan. Penanganan COVID harus kita juga ketat dan kita juga harus serius. Sehingga nanti sama-sama enak.